Intro Assalamualaikum Halo sahabat rajut Jumpa lagi dengan saya Pipi Terajut Semoga teman-teman semua Dalam keadaan baik dan sehat ya Pada kesempatan kali ini Saya buat tutorial Amigurumi Octopus Ini untuk gantungan kunci ya Untuk bahan yang saya pakai Saya memakai benang Poli Cherry Untuk mata boneka Saya memakai size 6 mm Dan jangan lupa Darkronnya dipersiapkan ya Sebagai isian Yuk kita mulai buatnya Dan untuk teman-teman Yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Pertama dimulai Dengan membuat magic ring Slip knot Di dalam magic ring ini Kita isi dengan 6 single crochet 1 2 3 4 5 6 Tarik Kencangkan Kasih penanda Di baris kedua Setiap Lubang ini Kita isi dengan 2 single crochet Atau SC increase Sebanyak 6 kali Di baris kedua ini Total ada 12 single crochet Lanjut Di baris ketiga 1 single crochet 1 single crochet Dan Increase Diisi dengan 2 single crochet Dalam 1 lubang Ulangi 5 kali lagi 1 single crochet Dan Increase Di baris ketiga Total ada 18 single crochet Lanjut Di baris keempat 1 single crochet Increase Berikutnya 2 single crochet 1 2 Increase Ulangi 4 kali lagi 2 single crochet Dan 1 increase Terakhir 1 single crochet Di baris keempat Total ada 24 Single crochet Lanjut Di baris kelima Kita buat 3 single crochet 1 2 3 3 Increase Ulangi 5 kali lagi 3 single crochet Dan 1 increase Di baris kelima Total ada 30 single crochet Lanjut Di baris ke enam Buat 2 single crochet 1 2 Increase Di baris kelima Di baris kelima Berikutnya Isi dengan 1 2 3 4 Increase Ulangi 4 kali lagi 4 kali lagi 4 single crochet Dan 1 Increase Terakhir 2 single crochet 1 2 Di baris ke enam Total ada 36 Single crochet Lanjut Di baris ke tujuh 8 9 10 11 Kita buat SC Memutar Sebanyak 36 Single crochet Di setiap barisnya Di baris ke dua belas Kita buat Empat single crochet Satu Dua Tiga Empat Dan Satu DEC Atau pengurangan Dua single crochet Kita jadikan Satu Satu Dua Tarik Ulangi Lima kali lagi Empat single crochet Dan Satu DEC Di baris ke dua belas Total ada 30 Single crochet Lanjut Di baris ke tiga belas Kita buat Tiga single crochet Satu Dua Tiga DEC Ulangi Lima kali lagi Tiga single crochet Dan Satu DEC Di baris ke tiga belas Total ada 24 Single crochet Lanjut Di baris ke empat belas Kita ambil SC Back loop Bagian sini ya Yang belakang sini Dua single crochet Satu Dua DEC Ulangi Ulangi Dua single crochet Back loop Dan Satu DEC Sebanyak Lima kali ya Lima kali lagi Di baris ke empat belas Total ada Delapan belas Single crochet Baris ke lima belas Oh iya Sebelumnya Kita masukkan Dacron Dan pasang mata dulu ya Pasang mata bonekanya Di baris ke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Di baris ke delapan ya Untuk mata sebelah kirinya Jaraknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Seperti ini Pasang pengamannya Dan masukkan Dacron Seperti ini Tolong Diperhatikan Saat mengisi Dacron ya Supaya Terisi full Lanjut Di baris ke lima belas Kita buat Satu single crochet SC biasa ya Yang ini Dan Satu Dac Ulangi Lima kali lagi Satu single crochet Dan Satu Dac Baris berikutnya Kita buat Dac Sebanyak Enam kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Potong benang Lalu rapikan Kita pasang dulu Mulutnya Tiga 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 selamat menikmati ikat dan rapikan selanjutnya kita akan buat bagian kakinya atau tentakel pertama buat magic ring slip knot isi dengan 6 single crochet 1 2 3 4 5 6 silakan kasih penanda di baris kedua increase setiap lubang single crochet ini kita isi dengan 2 single crochet pulangi sebanyak 6 kali ya di baris berikutnya 1 single crochet increase 1 lubang 1 lubang diisi dengan 2 single crochet ya lanjut 1 single crochet increase pulangi sebanyak 4 kali lagi ya di baris berikutnya buat 2 single crochet buat 2 single crochet 2 increase 1 2 ulangi 5 kali lagi 2 single crochet dan 1 increase selanjutnya di sini ada 2 sisi ya bagian depan dan belakang kita ambil yang sisi depan atau front loop 1 single crochet dan 25 rantai setelah mendapatkan 25 rantai di rantai kedua 1 2 kita buat 1 single crochet berikutnya 1 half double crochet berikutnya half double crochet increase selanjutnya 2 half double crochet 1 2 increase ulangi 2 half double crochet dan 1 increase sepanjang rantai ini ya selanjutnya kita buat single crochet di front loop 1 2 3 ini nanti hasilnya akan keruwil-keruwil seperti ini buat 25 rantai lagi rantai kedua 1 single crochet rantai ketiga half double crochet dan half double crochet increase ulangi sampai ke ujung dan 3 single crochet rantai 25 hasil kakinya seperti ini kita akan mendapatkan 8 kaki selanjutnya kita satukan ke bagian kepala disini ada dua sisi ada garis di bagian kepala sama di kakinya juga ada garis kita pakai untuk menjahit tusuk disini kita samakan dengan kakinya juga seperti ini jahit memutar hasilnya seperti ini kita hias memakai pita dulu buat magic ring slip knot 4 rantai 1 2 3 4 buat triple crochet diputar dua kali di hatpen 1 2 3 ulangi buat sebanyak 5 triple crochet 1 2 3 4 5 buat 4 rantai 1 2 3 4 slip stitch ulangi buat 4 rantai lagi 2 3 4 dan triple crochet sebanyak 5 kali ya terakhir 4 4 rantai 2 3 4 slip stitch potong benang agak panjang kecilkan lubang magic ringnya kita putar untuk menghiasi bagian tengahnya lapikan selanjutnya selanjutnya kasih hiasan kita ini saya tempel ya memakai lem pitanya sudah jadi semoga video tutorial saya dapat bermanfaat ya sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati